Ya ayo, what's up geng, balik lagi channel Easy Official ya guys Ya oke guys, seperti biasa kita bakalan main Magic Kiss lagi cuy Dan kali ini gue bakalan bikin kombo Kadia guys Kenapa Kadia? Karena gue mau bikin kombo yang bisa nge-counter si... Komender si itu ya Si tukang pro guys Tukang pro apa sih anjir Maksudnya komender yang ngebelin gitu guys Wih okey banget gue dapet blazing cuy Blazing di awal pake Ria skill 1 Udah nikmat sekali gitu Ya oke guys, enjoy di video ya guys Oke disini kita lawan gerobak-gerobak santuy dulu ya guys Lawan kita nih banyak yang pake Tars guys tuh Gue gak tau kenapa ya Kan udah jarang main Magic Kiss pas main tuh Yang pake Tars tuh banyak banget guys Emang se OP tuh ya guys, Tars tuh guys Komen di bawah ya Gue pernah sih, gue bukan pernah lagi sih Sering sih kalo kalah sama Tars ya Soalnya tuh ngeselin gitu cok Udah capek-capek bikin kombo Eh kalah sama 2 hero doang gitu loh Gak seru gitu mainnya kalo ada Tars ya Kalo menurut gue ya Cuman keseruannya kalo pake Tars tuh Kita bisa eksperimen gitu guys Pake banyak-banyak hero kayak gitu ya Ini kenapa suaranya anjir Nah Disini gue mau bikin Kombo One-One ya Kalo bisa tuh triple seat gitu Nam Kadia Nam Abias guys Kayak gitu guys Ntar BDW Awal-awal kalo main Kadia tuh Bagusnya pake Guardian dulu guys Oh iya di channel ini Gue gak bakalan upload Yang juara satu terus gitu ya guys Gak kayak channel-channel lain kan Juara satu terus gitu Kalo gue Enggak guys Gue apa adanya aja ya Supaya kita bisa belajar juga Di channel ini guys Jadi kalo gue Kala bikin kesalahan gitu Kalian bisa Belajar gitu Oke Oke Kita udah Dapat blazing di awal tuh Udah hokey banget ini guys Bentar guys Seduk kopi dulu guys Biar relax gitu ya Oh iya Kalo kalian nonton video ini tuh Jangan lupa siapin kopi Sama rokok ya Sama udut coy Biar santai gitu Nontonnya guys Oh iya Jangan lupa Kalian komen juga Di bawah ya guys Request Mau combo apa lagi gitu Yang bagus ya Ini gue udah termasuk Hoki banget guys Pakai ria skill 1 Dapat blazing di awal main gitu loh Kurang Kurang berkah apa lagi guys Udah nikmat dulu ya Mamam tuh Pake pantat aka ya Mantep banget guys Kalo pake belleric nih guys Area nya tuh luas banget gitu Mirip-mirip kalo Pake tigreel kayak gitu loh ya Kayak ngedotnya tuh Luas banget gitu guys Di grill belleric itu Nyebelin banget kalo di magicis tuh Apalagi dulu yang ampere-ampere gitu kan Yang ada Tigreel nya tuh bisa Kayak make era gitu guys Nyesep mana gitu ya Itu nyebelin banget Sumpah tigreel Kalo dulu ya Kalo sekarang kan udah beda lagi Light bone kan Oke kita dapet Crystal archer coy Oke dapet one-one Kita aktifin dulu guys Kadianya ya Kalo pake guardian awal-awal tuh Sebenernya aman-aman aja guys Kalian gak akan Berkurang banyak gitu Kalo kalah tuh Garsnya menang juga ya Kalo pake guardian awal-awal tuh Kuat banget guys Jadi kalian bisa bedain Mana Setup yang bagus gitu Kalo di early Sama late game-nya guys Kalian harus ubah ini ya Ubah kombo yang apa Yang kalian mau gitu guys Kayak gitu ya Oke Hell card Cuman kasih hell card lagi Nice Gak dapet blazing dong Nah itu kenapa Udah mati anjir Suren dia guys Gak kuat kali ya Sama kenyataan hidup Anjir Tanda guys Tanda guys Hmm Didudukin Akai Gue demen banget sih Kalo Akai dudukin kayak gitu guys Kayak setis playingnya banget gitu Apalagi kalo orang rame kan Dia di tengah gitu Bisa kena stun Bisa kena stun semua guys Nanti gue bikin Kombo yang full stun Jadi gue bakalan Pakai wesler gitu guys Pakai wesler Terus Yang lainnya tuh Yang ada stun-sunnya gitu guys Kayak belerik Kayak akai Kayak gitu guys Nanti kita bikin ya Banyak sih yang bikin-bikin Bikin stun kayak gitu guys Belerik Askay Grok juga masuk ya Oke Kita bunuh monsternya dulu guys Oke Roll-roll manja dulu Hmm Nice Dapat one-one lagi Sepertinya kita diberkati Monton ini guys Kita harus bersyukur ya Sama Monton Biasanya gue tuh Blazing aja Dia dapetnya di Udah di mid game gitu Cok Nyebelin sumpah Cok Kadang Monton tuh Menguntul gitu guys Kadang-kadang baik juga Dia kasih blazing awal-awal gitu kan Ini Kristalnya Ngapa gue taruh di Aka Yang justunya Kagak kena Ya udahlah guys Kok menang ya guys Mengatasi gue blazing Marsmen Eh marsmen Archer kayak gitu Tapi Percuma juga ya Mending dapat Kristalnya aja cuy Jadi bisa Tiga Archer Nyebelin banget Nyebelin banget Cok Lawan-lawan Mac Era Pake Pake si ini nih Patrick nih Hilang semua Mananya Cok Udah gitu Dibubkan kemarin Aduh Kalian kalau ketemu Mac Era Yang pake Starblade Itu Aduh guys Sumpah guys Nyebelin guys Bintang kalian Atau Turun semua Guys Percuma gitu loh C'mon In one one We trust Ah Tidak bisa Coy Masih belum kuat ya One one tuh Kayak gitu guys Dia tuh harus jadi banget Baru kuat banget guys Tapi kalau lawan Prea Gunner Gak tau ya guys Menang siapa Tergantung sih sebenernya Kalau Preanya tuh Masih jalan Ke arah one one Bisa menang Si one one nya Soalnya Prea Gunner Kalian tau sendiri lah guys Kertikanya tuh Gak ngotak Oke Dapat blazing Cuy Dapat blazing Di one one Ini sih Udah Auto Bintang 3 Ya Inilah guys Enaknya tuh Pakai Ria 61 Itu kayak gitu ya Kalau dapet blazing Di hero Yang harganya 3 gold Untung banget guys Untung banget Nampaknya One one Saya tidak bisa Melawan Goyangan Esme janda Ya Btw ini udah Mau turun Sison lagi Gua ada rencana Nge-push Top global Dulu udah pernah Cuman gagal Terus Kesalip Sama orang-orang Luar Kayak gitu Gua tuh pengen Indonesia tuh Di atas Sekali lagi Ya enggak Si boy Sumpah guys Kalau ada Sitar Tiga Itu Kayak Magic Itu udah Berubah banget Sekarang Kok Kayak Kombo-kombo Itu percuma Gitu Gak tau lah guys Monton Gua udah ngedengar sih Di Advance server Udah Di Nap gitu Guys Gak tau lah Napnya Kayak gimana Gue Gue gak pernah Pake Tars Bukan gak pernah Sepernah Sih Sekali Waktu itu Cuman pake Skill satunya Dalam Untuk Skill tiganya Gak beli Gua guys Komendernya Gak beli ya Komendernya Soalnya Gimana Kurang Gitu guys Kalau Bagai Tars Bosen aja Gitu Cuman Gitu Itu aja Tapi Tergantung Pilihan Kalian Juga Kalau Kalian Mau Easy Win Gitu Pake Tars Enak Nge Puse Pake Tars Enak Gak Perlu Mikir Cuman Lebih Mudah Gitu Dibanding Dibet Pake Kombo Yang Lain Gitu Banyak Item Gua Ini Udah Ada Crystal Kadia Ada Archer Sama Ini Dan Armor Semayang Kita Jadi Lumayan Tebal Tanpa Guardian Depend 146 Tapi Kalo Sama Magic Kalah Juga Oke Kita Dapat Crystal Assassin Sama Ini Guys BDW Ini Si Helbert Kalo Di Magic Ada Penetration Tuh 40% Physical Penetration Gitu Dia Bisa Ngurangin Damage Yang Masuk Bisa Lembus Armor Gitu 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 Oke Ada Moskov Guys Wanwan Kita Udah Bidang Tiga Nih Guys Beuh Mantep Banget Guys Beuh Satisfying Banget Cok Cuk 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 Meninggoy Guys Apalagi Kalau jadi Empat Asafin Gitu Oke Cuk 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 Gue Paling Demen Kalau Main One One Tuh Udah Bintang Tiga Gini Udah Santai Gitu Guys Tapi Gak Tau Ya Kalau Lawan Mega Under Guys Nyebelin Soalnya Mega Cuk Sebenernya Udah Dari Awal Update Tuh Gue Udah Tau Gitu Kalau Wan Ini Memang OP Banget Dari Dulu Ya Wan Itu OP Banget Soalnya Dia Kalau Udah Terbang Susah Susah Jadi Terbang Tidak Mau pulang Lagi Terbang Terus Apa Oke Kita Lawan Ntar Kita Panggang Tamus Bukan Dipanggang Kita Cucur Meninggoy Buset Akai Gua Kayaknya Akai Bisa Dijadikan Hyper Gitu Ya Dikasih Item Banyak Banyak Gitu Soalnya Dia Ada Stun Gitu Enak Oke 45 Rp Dimegnya Dimeg Akai Gua 26 Rp Gede Bange Dimeg Akai Gua Cok Kena es Batu Awal Awal Seger Cok Kena Es Batu Itu Apalagi Seng Yang Gini Enak Banget Nampaknya Perengkok Berani Menarik Narik Wan Saya Anda Mau Dicur Cerucut Anda Belum Tahu Dia Terbang Damagenya Berapa Ribu Oke Gua Ambil Apa Starblade Apa Ini Slot Aja Kita Udah Menang Kita Ambil Slot Aja Tapi Lawan Kita Anjir Lawannya Astaga Lupa Lawannya Anjir Batrik Waduh Waduh Parah Ini Wan Kita Kalau Bintang 2 Tidak Bisa Ngapain Sumpah Aduh Guys Wah Bad Building Ini Guys Anjir Oke Kita Lawan Prea Ya Guys Prea Gunner Anjir Walaupun Tidak Gunner Tetap Sakit Anjir Wah Bahaya Bangin Kalau Dapat Crystal Gunner Ya Guys Lailah Cocok Mampus Gue Kalau Ada Crystal Gunner Dia Udah Dikelar Kalau Ada Crystal Gunner Dia Ada Battery Soalnya Cok Kemen Kemen Wawang Ayo Wawang Terbang Wawang 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 Anjir Bintangnya Turun Guys Guys Ay Anjir Dahlah Guys Kalah Ya Ya Ini Pelajaran Juga Untuk Kalian Ya Guys Kalau Ada Subblade Musuhnya Pakai Musuhnya Pakai Ini Ya Guys Pakai Macera Ambil Subblade Jadi Belajaran Ya Seperti Yang Gue Bilang Tadi Di Channel Gue Nggak Mesti Juara Satu Gue Upload Nggak Gue Mau Kalian Belajar Juga Dari Channel Ini Kesalahan Kesalahan Gue Jadi Kalian Nggak Ngiru Kebodohan Kebodohan Gue Oke Segini Aja Untuk Video Kali Ini Sorry Kalah Tapi Nggak Apa Semoga Menghibur Kalian Jangan Lupa Di Comment Dan Di Subscribe Susah Banget Ngomong Nyanjar Oke See you Next Video Jangan Lupa Comment Request Combo Apalagi Yang Harus Gue Mainin Jangan Sungguh Sengguhan Buat Comment Terima Kasih Untuk 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 Yang Nonton Video Sampai Detik Ini Kita Berjumpa Lagi Di Next Video Bye Bye Sampai 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 Sampai